Ya, pemirsa untuk mengulas lebih lanjut bagaimana proyeksi, market, dan juga sentimen-sentimen apa sebetulnya menjadi perhatian pasar di hari ini. Langsung saja sudah terhubung bersama kami melalui Line Zoom dengan Robertus Yanuar Hadi, Head of Research, Henan Putih Raya Sekuritas. Selamat pagi Pak Robertus. Halo, selamat pagi. Apa kabar Pak Robert? Baik, baik. Baik, luar biasa. Semoga sehat selalu ya Pak Robert ya. Pak Robert ini kita lihat indeks harga saham gabungan begitu, pekan lalu menjadi pekan pendek di mana perdagangan hingga hari Kamis saja begitu ya Jumat kita tahu merupakan hari libur perdagangan bursa. Tapi jika kita lihat ini sepertinya dinamikanya cukup positif begitu ya di Kamis lalu justru tercatat berakhir di zona hijau setelah tiga hari sebelumnya berakhir di zona negatif. Lantas, bagaimana sebetulnya proyeksinya di hari ini tapi kita mungkin lihat lebih dahulu ada sentimen-sentimen apa yang patut diantisipasi Pak Robert? Ya, memang kalau kita mau sedikit review pekan lalu emang ada kenaikan sih di hari Kamis itu penutupan pekan lalu. Tapi tipis saja, namun kalau kita melihat sepanjang pekan kemarin itu kan sebenarnya masih turun sekitar 2,9 persen. Sentimen negatifnya tentu dari salah satunya ya dari rencana BPJS Jamsostek ini untuk mengurangi kepemilikan sahamnya di dalam portfolio investasinya secara keseluruhan. Dan kemungkinan juga ini masih akan mempengaruhi ke depannya, kita masih menantikan gitu ya apa sih yang bisa menjadi kekhawatiran. Terutama setelah market global juga terjadi suatu ketidakpastian global seiring kenaikan dari yield dari obligasi negara Treasury Amerika Serikat yang masih terus naik meskipun kemarin sudah sempat turun. Tapi kalau misalnya untuk sepanjang pekan ini sih kita mungkin bisa lebih optimis ya karena tadi seperti yang sudah dibilang inflasi masih terjaga. Masih terjaga tetap rendah di kisaran sekitar 1,3-1,4 year on year. Meskipun nanti selama bulan Ramadan dan Idul Fitri juga kemungkinan akan ada kenaikan, tapi kami perkirakan sih masih akan tetap terjaga lah. Masih akan tetap terjaga di kisaran 1,3-1,4 bahkan mungkin 1,5 persen year on year sepanjang pekan ini. Nah inilah yang bisa membuat kita lebih optimis kurang lebih kalau misalnya ada tekanan lagi bisa dijadikan kesempatan untuk buy on weakness. Tapi kalau untuk hari ini mungkin kita bisa ekspektasikan akan ada sedikit rebound lah seperti itu Mas Fajar. Oke ekspektasinya sedikit rebound di hari ini tapi memang jika ada tekanan buy on weakness sepertinya bisa menjadi langkah yang cukup bijak. Tapi menyambung inflasi tadi Pak Robertus, inflasi disebut tetap rendah. Atau justru jangan-jangan terlalu rendah melihat bulan-bulan sebelumnya di Maret bahkan lebih rendah dari Februari lalu. Apakah kemudian ini tidak menjadi indikasi bahwa ada sesuatu yang sepertinya masih harus ditingkatkan lagi terutama dari sisi aktivitas masyarakatnya terutama? Ya betul. Kalau kita melihat inflasi secara keseluruhan itu kan naik 0,08 di bulan Maret ya month on month. Tapi secara komponen inti atau core inflationnya sebenarnya ada deflasi 0,03. Nah ini masih menggambarkan sebenarnya pelemahan konsumsi domestik. Tapi seiring juga dengan datangnya bulan Suci Ramadan dan juga Idul Fitri ini kan biasanya konsumsi domestik meningkat ya konsumsi rumah tangga terutama. Nah ini kita harapkan akan ada pertumbuhan yang signifikan yang bisa berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kan sebagian besar atau lebih dari 50% komponen GDP kita ditopang dari pertumbuhan ekonomi. Di pertumbuhan konsumsi domestik maksudnya. Nah ini juga berhubungan dengan larangan mudik. Karena kita melihat justru sebenarnya larangan mudik ini dampaknya positif untuk pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena diharapkan masyarakat atau penduduk yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya ini bisa meningkatkan konsumsinya di dalam kota. Karena kita melihat Jakarta dan sekitarnya ini menyumbang lebih dari 20% terhadap komponen GDP secara nasional. Oleh sebab itu ya kita menyambut baik sih sebenarnya dengan adanya larangan mudik ini supaya konsumennya bisa pending tetap di Jabodetabek. Di Jabodetabek aja dan juga masyarakat di daerah lainnya juga bisa mengkonsumsi produk-produk andalan dari daerahnya sendiri masing-masing. Oke jadi ada momen festive season di bulan Ramadan begitu ya konsumsi diharapkan meningkat kembali meskipun di saat yang sama kita tetap harapkan inflasi tetap dalam level yang cukup terjaga ya Pak Robert ya. Iya betul. Oke selama jika selain itu maksud saya jika kita lihat inflasi tadi capaiannya sudah disampaikan bagaimana kemudian view-nya ke depan. Tapi di sisi lain dari global justru ada tadi kekhawatiran sudah di highlight oleh Pak Robert terkait dengan kenaikan Yield US Treasury tapi di saat yang sama ada data yang cukup menarik dimana kenaikan data lapangan pekerjaan di Amerika Serikat ini sepertinya menjadi sentimen yang cukup positif kah? Atau justru menjadi data yang perlu dilihat lagi kelanjutannya di periode berikutnya Pak Robert? Iya kalau dilihat dari pasar tenaga kerja di Amerika memang masih sedikit mix ya untuk kinerja datanya juga karena jobless claimnya naik di atas perkiraan namun penambahan lapangan kerjanya tumbuh di atas perkiraan. Jadi ini sebenarnya masih harus dicermati lebih lanjut lagi mengingat juga salah satu kriteria atau tolak ukur dari the Fed untuk bisa nantinya menaikan suku bunga gitu misalnya menjadi sesuatu yang dikhawatirkan kan belakangan ini karena Yield naik, inflasi naik, suku bunga nanti perkiraannya bakal naik. Tapi salah satu tolak ukur untuk bisa menaikan suku bunga itu salah satunya adalah pasar tenaga kerja sehingga kalau kita bisa melihat pemulihan yang cukup signifikan di pasar tenaga kerja ya itu mungkin udah mulai tanda-tanda akan ada rencana kenaikan suku bunga de Fed. Tapi kalau kita melihat selama ini atau dari data yang kemarin aja bulan Maret masih cukup mix ya datanya antara jobless claim dengan penambahan lapangan kerja tentu ini kita masih bisa menunggu lah atau masih bisa optimis karena terlihat juga kemarin kan indeks saham di Amerika naik cukup signifikan S&P, Nasdaq naiknya lebih dari 1,5% sementara Dow Jones mungkin naiknya tipis-tipis aja. Jadi diharapkan dengan adanya sentimen positif di global ini terutama dari Amerika dan Eropa bisa turut menular juga ke indeks kita IIS-nya untuk hari ini. Oke jadi diharapkan kita jika tertular begitu ya terkena sentimen positif atau katalis tadi sehingga market sepertinya cenderung bisa rebound. Tapi nanti kita ulas lebih lanjut lagi Pak Robert tuh sebetulnya bagaimana proyeksi dari indeks harga saham gabungan dan adakah saham-saham yang mungkin menarik untuk bisa diperhatikan oleh pemirsa di hari ini? Terima kasih telah menonton!